Sebelum nonton video ini, please subscribe this channel Supaya kami lebih bersemangat membuat konten yang menarik dan bermanfaat ya Thanks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, welcome back to my channel Rahma Sharing Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial Cara membuat video presentasi dengan menggunakan screen recording Apa itu screen recording? Screen recording adalah sebuah software untuk merekam screen laptop atau PC teman-teman Sebetulnya ada banyak banget software-software yang bisa digunakan untuk membuat video presentasi Termasuk dari powerpointnya itu sendiri sudah ada Namun sayang sekali untuk versi Windows 2010 ke bawah, itu kualitas audionya sangat buruk sekali Ya, saya termasuk yang masih menggunakan Windows 2010 Dan saya sudah mencoba screen recordingnya Itu dari powerpoint sangat-sangat buruk gitu ya Namun untuk versi di atas 2010 itu jauh lebih baik Kemudian saya mencari software lain yang gratis Yang bisa digunakan untuk merekam video presentasi Yang saya tahu ada dua Ada iSpring Shoot 9 dan ada Screen Cosmetic Nah, untuk iSpring Shoot 9 kelebihannya dia audionya jernih Gambarnya juga jelas Dan dia bisa merekam durasi waktu yang cukup lama gitu ya Dia bisa sampai 30 menit bahkan lebih gitu ya Namun sayang sekali Untuk free trialnya hanya dua minggu saja Jadi selebihnya Kalau lebih dari itu kita harus mendownload yang berbayar Nah, kalau yang Screen Cosmetic itu gratis Dan sama kualitasnya Kualitas audionya jernih Gambarnya pun jelas Namun kekurangannya Untuk versi yang gratis Hanya bisa merekam 15 menit saja Jadi kalau ingin merekam lebih dari 15 menit Harus yang berbayar Kalau saya pribadi Biasanya saya potong-potong videonya menjadi beberapa part gitu ya Nah, pada video kali ini Saya akan menjelaskan tutorial Membuat video presentasi Dengan menggunakan Screen Cosmetic Stay tune Tonton terus Untuk tahap pertama Kita akan mulai dari proses download Seperti biasa Kita buka browsernya Dan ketikan Download Screen Cosmetic Dan akan muncul beberapa pilihan Nah, sekarang kita pilih yang pertama saja ya Nah, ketika di klik Maka akan muncul Dua pilihan Ada Start Recording for Free Atau Try Our Video Editor Nah, kalau untuk yang mau Recording, video recording Memilih yang ini Kalau yang mau video editor Memilih software yang ini Nah, karena kita ingin Software untuk video recording Kita pilih yang ini ya Kita klik Dan Kita langsung saja Launch Free Recorder Ya, jadi Karena saya sudah Men-install Aplikasinya Makanya jadi seperti ini ya Tapi kalau misalkan Teman-teman Belum men-install Nanti akan keluar langsung Software-nya Pilihan men-downloadnya Maka akan keluar Dan seperti biasa Proses install Tinggal klik next Next, next, next Dan kalau sudah Men-install Ya Kalau sudah men-install Itu Kita klik Icon-nya Nah, ketika Kita meng-click Icon-nya Memang biasa Kita masuk ke Web Sini lagi Dan launch Free Recorder Begitu ya Dan akan muncul ini Tab ini Nah Pilihannya Ini Ada screen Berarti kita hanya Akan merekam Screen-nya saja Yang ada di layar Kalau webcam Berarti kita akan Merekam Kamera Dari laptop kita Nah, kalau bot Berarti dua-duanya ya Karena Kali ini saya akan Merekam Screen-nya saja Berarti Kita bisa klik yang ini Nah, untuk durasi Untuk versi Gratis Screencast on Mad Itu hanya Berdurasi 15 senit Nah, untuk yang Berbayar Itu bisa Lebih dari 15 menit Ya Dan ini Size-nya Bisa dipilih Yang mana Begitu ya Kita ikutin aja Yang itu And then Nah Ini narasi Berarti suara kita ya Ketika memberikan Narasi Dan komputer audio Karena Ini Versi yang Gratis Kita tidak bisa Menggunakan Fitur Komputer audio Dimana Audio dari komputer itu Keluar dan masuk Kerekam Di Screen recording-nya itu Gitu ya Jadi Harus yang berbayar Gitu Nah, gimana Kalau misalkan Teman-teman Pengen Presentasi Dan Menggunakan Komputer audio-nya Gitu ya Misalkan Ada yang mengajar listening Dan Pengen ada audio listening-nya Gitu Nah, jangan Jangan khawatir Saya ada Trick lagi Yaitu dengan Kita bisa mengedit Audionya Ketika Editing Video Kalau misalkan Teman-teman Pengen tahu Cara mengedit Video Saya Di bagian yang listening Klik di komen Ketik di komen Nah Kita langsung saja Ke Proses recording Presentasi Tapi sebelumnya Kita akan Memilih Layarnya Gitu ya Yang akan kita tayangkan Ini sebesar ini Ya Dan kita tayangkan Ini PowerPoint-nya Nah, ketika PowerPoint-nya ditayangkan Dari awal Ya Ini adalah PowerPoint kita Dan ketika kita akan Record Kita langsung saja Klik ini Record Ya Maka akan muncul Angka Ya Ya This is the topic Share your unforgettable Experience Ya First I wanna ask you Do you have any Unforgettable Moment Perhaps Your unforgettable Moment Is Your vacation With your family Or The moment That you get The champion On your Football match Or Spatial moment With your boyfriend Or girlfriend Which one Ya Kemudian Teman-teman bisa Presentasi Blah 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 Hingga slide terakhir Misalkannya Tiba-tiba Thank you Gitu ya Oke Nah thank you Setelah thank you Kita Stop Ini Tandanya Dan Kita klik done Ketika Diklik done Ada dua pilihan Apakah mau Di save Atau edit video Ya Kalau misalkan kita save Langsung saja Klik save Alright Nah Save filenya Mau dimana Apakah mau Save video file Atau di youtube Tadi ya Kalau misalkan Mau save video file Kita langsung saja Disini Type-nya adalah MP4 Ini namanya File name-nya Dan Kita bisa pilih Folder Penyimpanannya Dimana Kalau misalkan Supaya cepat Di desktop Ya Dan kita Langsung Publish Oke Langsung Proses Ini Keluar Seperti ini Ya Proses Proses Pendownloadan Atau Extract Dalam video Langsung berjalan Tidak terlalu lama Tunggu saja Nah Sudah 100% Ini namanya Dan Kita klik saja Tidak Sekarang kita Lihat File Videonya Di Desktop Yang 4 Di Korle 4 Kita review dulu Ya This is The Topic This I wanna Ask you Do you Have Any Unforgets Oke Nah Audionya Salah jelas Ya Cukup jelas So That's all For Tutorial Cara Membuat Video Recording Atau Presentasi Cukup sekian Tutorial Cara Membuat Video Presentasi Dengan Menggunakan Screencast Ometik Sangat Mudah Simple Gitu ya So That's All About Tutorial Cara Membuat Video Presentasi Dengan Menggunakan Screencast Ometik Ya Caranya Sangat Mudah Dan Semua orang Pasti bisa Ya Dan Saya harap Dengan Cara Ini Kita bisa Memaksimalkan Pembelajaran Jarak Jauh Ya Karena Bagaimanapun Siswa Membutuhkan Penjelasan Kita Secara Lisan Kalau Secara Tulisan Mereka Akan Sulit Maka Kita Bisa Dukung Dengan Penjelasan Design Dengan Menggunakan Software Ini Semoga Bermanfaat Dan Selamat Mencoba Thank you So much And Don't forget To subscribe Like And Comment This video And See you And Terima kasih.